Hai balik lagi sama Miss lasti kali ini Miss lasti mau bikin tutorial permainan burung terbang dan balon nanti kalian ikuti kemudian setelah selesai projectnya kalian bisa kumpulkan projectnya berupa video ketika sedang kalian bermain kalian rekam ya Oke kita langsung aja buat videonya oke oke pertama-tama ketika kalian buka scratch itu pasti akan ada kucing kan nah kucingnya ini harus kalian buang dulu ya kita nggak pakai scratch spritenya kucing kita buang dulu spritenya dengan cara kita klik tandapan apa ada tong sampah di samping simbol kalau scratch ini kita klik nanti ininya hilang ya kucingnya hilang kemudian nanti kita pilih sprite baru kalau Miss lasti pilihnya yang parrot karena berkaitan dengan burung tapi kalau kalian mau pilih burung yang lain boleh tapi karena kita temanya burung jadi cari yang burung ya jangan cari yang lain kayak tikus atau yang lain yang bukan bisa terbang oke kita pilih parrot oke di sini parrotnya oke di sini parrotnya size-nya kalian bisa lihat size-nya ketika lihat size-nya kan 100 ya kita buat size-nya lebih kecil lagi kalau di sini Miss lasti bikin size-nya 50 jadi size-nya kecil kemudian kita lihat dulu direction-nya nah di sini penting direction itu menjelaskan bahwa kemana si burung itu bergerak kalau directionnya 90 berarti bergeraknya ke kanan kalau Direction-nya 180 atau kita geser ya kita geser 180 gitu ya menghadapnya ke bawah kalau kita Direction-nya minus 90 ya kita lihat ya di sini ada minus 90 atau Miss lasti bikin dia minus 90 nah itu bergeraknya apa menghadapnya ke kiri oke menghadapnya ke kiri tapi Miss ini kok ke bawah ya oke gimana cara supaya dia nggak kebawah menghadap ke bawah kita pilih yang tengah ini ya kita klik yang left and right nah supaya dia nggak kebawah jadi dia posisinya benar posisinya sesuai oke kita left and right kalau kita pakai yang all around dia pasti kebawah maka kita pilih yang left and right oke kita pilih Direction-nya dia kita pilih 90 dulu ya kita pilih 90 kita bisa ketik sini ya oke Direction awal oke kita mau bikin codingnya pertama-tama klik event kita pilih bendera hijau karena apapun itu nanti kita mulai dengan bendera hijau oke kemudian kita bikin kepakan sayapnya dulu yuk oke gimana cara bikin kepakan sayapnya kita klik control kita forever kita bikin burungnya berkepak-kepak gitu ya kepakan sayap kita pilih looks disini ada next costume kenapa pilih next costume karena burung itu terdiri dari dua kostum nanti kita lihat disini ada kostum kita klik kostum ada parrot A dan parrot B kalau parrot B berarti sayapnya mengarah ke bawah kalau parrot A dia sayapnya mengarah ke atas kalau kita terus-terus dikepak-kepak kayak burung terbang ya sayapnya itu oke berarti kita pakai next costume kalau next costume itu kita tempatkan disini kalau kita play itu pasti kelihatannya dia akan seperti kepakan sayapnya cepet banget ya kita stop dulu supaya kepakan sayapnya nggak terlalu cepet kita pakai control disini ada wait one second wait one second itu fungsinya untuk apa untuk supaya kepakan sayapnya tidak terlalu cepat lihat tapi kalau kita play oh kepakan sayapnya lambat masih agak sedikit lambat ya supaya dia nggak terlalu lambat kita bisa ganti angka satunya dengan 0.5 atau 0.5 second jadi setengah detik aja jadi setengah detik dia ganti lagi kostumnya setengah detik lagi dia ganti lagi kostumnya jadi kelihatannya normal kepakan sayapnya oke sudah kita bikin sudah bikin kepakan sayap oke sekarang kita kontrol burungnya ke kanan ke kiri ke atas ke bawah kita pakai apa nah kalau kontrol kalian bisa gunakan keyboard ya kalau kamu pencet keyboard ke atas nanti burungnya akan ke atas keyboard ke bawah nanti burungnya akan ke bawah keyboard ke kanan atau keyboard ke kiri dia akan bergerak sesuai dengan apa yang kamu pencet nanti oke gimana caranya klik event disini ada when green flag kliknya lagi ya kita pisah ya supaya tidak mempengaruhi codingnya ini kita pisah dulu kemudian disini sama forever forever itu gunanya kalau kita pencet dia akan terus dia akan terus bergerak atau terus beroperasi ya nanti kemudian klik if if disini kita pilih if then aja nggak usah pakai if then else kita pakai if nanti disini nah di bolongannya sini tengah 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 if ini nanti kita pilih dengan sensing kita isi dengan sensing if bla 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 then jika 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 apa jika dipencet nah jika kita pencet space disini kita mislasi pilih sensing terus kemudian mislasi pilih key space press artinya spasi pencet nah space ini bisa kamu ganti dengan apa aja nah karena berhubung kita ke atas bawah ke kiri ke kanan mislasi pilih yang up row dan o row right row sama left row oke yang pertama mislasi pilih yang right row dulu ya oke kita ke kanan berhubung posisi burungnya ada di ada menghadap ke kanan jadi mislasi pertama-tama pilih ke kanan oke if key right row press then artinya kalau tombol ke kanan dipencet yang ada di laptop yang ada di komputer ada tanda panah ke kanan ya tanda panah ke kanan maka dia akan bergerak ke kanan bergerak ke kanan tuh apa ya di motion itu kita ke motion di motion itu ada change X sama change Y oke kalau change itu artinya pergerakan X itu artinya ke kanan dan ke kiri kalau kalian bisa lihat disini mislasi ganti backdropnya jadi nah disini ya kalau X itu bergeraknya ke kiri ke kanan kalau Y itu bergeraknya ke atas ke bawah maka kalau right ke kanan maka change X nah change X ke kanan ya ini ada angka 10 kalau ke kanan berarti angkanya positif 10 tidak ada minusnya gitu ya nggak usah ditambahin lagi change X nya benar angkanya 10 nah ini udah benar tapi kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan point indirection nah point indirection itu artinya apa? supaya burungnya menghadap ke kanan ya point indirection 90 itu artinya burungnya menghadap ke kanan oke sekarang kalau kita play nah burungnya kepak-kepak sayap terus mislasi pencet ke kanan dia akan bergerak ke kanan tapi kalau mislasi pencet ke kiri dia belum bergerak karena belum kita program ya oke sekarang kita bikin programnya supaya si burungnya akan bisa bergerak ke kiri oke caranya gimana? caranya gampang kita klik kanan di area sini klik kanan kemudian ada pilihan duplicate nah nanti kita tinggal duplicate aja kita tinggal copy paste gitu ya copy paste gitu ya nah duplicate nanti tinggal kalian ganti ya right row nya kalian ganti dengan left row change X nya kalian ganti dengan minus 10 atau minus 10 supaya dia bergeraknya ke kiri point indirection nya kamu pilih dengan kamu ketik dengan minus 90 supaya dia bergerak lihat arah jarum jam nah kalau minus 90 berarti dia menghadap ke kiri ya seperti yang tadi mislasi jelaskan disini ya oke jangan lupa kita pakai left and right yang ada di tengah sini oke sekarang kalau mislasi play kalau mislasi gerakin pencet ke kiri dia akan ke kiri kalau mislasi pencet ke kanan dia akan ke kanan tapi mislasi belum bikin program ke atas dan ke bawah oke oke gimana caranya bikin ke atas ke bawah? oke sekarang kita bikin klik kanan lagi kemudian duplicate lagi nah left row nya kamu ganti dengan up row change X nya sama point indirection nya kamu buang dulu terus kamu change X nya kamu ganti dengan change Y change Y by 10 itu up kalau langkahnya positif 10 berarti dia menandakan pergerakannya ke atas oke sekarang pergerakan untuk ke bawah gimana mis? duplikat lagi klik kanan duplikat terus klik oke up row kita pilih yang down row nah change X nya kamu ganti sama minus 10 oke udah berarti kalau misalkan kita play atau kita klik bendara hijau kalau misalkan ke atas dia akan ke atas kalau misalkan klik ke bawah dia akan ke bawah oke udah jadi nih program burungnya oke oke misalkan ulang lagi dari atas ya nih ada ini nah itu ya oke bisa kalian lihat lagi baik-baik terima kasih 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 oke kita udah buat program burungnya burungnya sudah bisa ke kiri ke kanan, ke atas, ke bawah sekarang kita bikin balon ya jadi kalau misalkan balonnya kena si burungnya nanti balonnya akan hilang kemudian akan muncul lagi di tempat yang lain bagaimana bikinnya sebelumnya mislasi akan backdropnya mislasi akan buang dulu kita pakai backdrop yang polos dulu ya nah disini mislasi pilih balon kalian boleh pakai bol atau kalian boleh pakai apapun apple atau bananas atau apa tapi kalau mislasi pakai balon aja balonnya itu mislasi bikin saiznya 30 ya jadi nanti si burungnya akan mengejar balonnya ketika balonnya tersentu oleh si burungnya nanti kita akan dapat skor kemudian balonnya hilang kemudian nanti pindah ke tempat baru lagi oke oke sekarang gimana kita klik event dulu nah mencet bendera hijaunya kita pilih bendera hijau kemudian kemudian dia kalau mislasi dia akan pakai forever ya nah tapi kalau dia harus muncul dulu nih munculnya dimana oke munculnya di looks show oke show taruhnya disini kenapa taruhnya disini karena pertama kali muncul harus pertama kali kita klik dia muncul gitu ya jadi jangan taruh di forever ya karena kalau forever dia gak akan bisa hilang jadi harus taruh di atasnya forever gitu ya nah disini di forever ini pakai if nah sama kayak tadi ya if kalau dia tersentuh dengan si parrot kalau balonnya tersentuh dengan parrot pakai sensing if touching parrot disini ada touching moist pointer touching moist pointer moist pointernya kita dhenti dengan parrot karena kita mau bikin program kalau dia tersentuh dengan parrot maka dia akan hilang maka dia akan hilang hide dia tersembunyi tersembunyinya dia itu berapa lama mau satu detik kah mau setengah detik kah kita bisa kontrol melalui wait one second kalau wait one second berarti dia sembunyinya sekitar satu detik tapi kalau misalkan 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 mau dia cuma 0,5 detik 0,5 detik 0,5 detik 0,5 detik 0,5 detik 0,5 detik pakai titik bukan pakai koma ya oke kemudian berarti dia sembunyi hanya setengah detik terus habis sembunyi dia muncul lagi nah berarti muncul lagi tapi munculnya munculnya itu di sembarang tempat kalau di sembarang tempat berarti kita pakai motion munculnya di sembarang tempat kalau munculnya di sembarang tempat berarti pakai go to random positions kalian mau menempatkan di sini salah ya harusnya dia pergi dulu ke sini ya harusnya dia pergi dulu ke tempat yang lain baru dia muncul jadi codingnya harus go to dulu taruhnya di atas baru nanti dia muncul jadi jangan kalian taruh show-nya dulu di atas ya taruh go to-nya di atas baru show-nya di bawah oke logikanya dia pergi dulu ke suatu tempat ya pergi dulu ke sembarang tempat kemudian baru dia muncul oke nah gitu ya nah tapi kalau kita play nah itu ya dia muncul nah kalau ini kan kalian bebas kalau mau dibuat kostumnya berbeda-beda atau warnanya mau bikin balonnya mau ganti warna miss balonnya kita lihat kostum balon kostum balon itu ada tiga warna ya ada warna kuning ada warna purple gimana caranya untuk kita ganti warna miss kita stop dulu di sini ada looks ya kita ganti ganti kostum next kostum berarti dia akan ke kostum berikutnya dia akan kostum berikutnya taruh di sini gak miss bukan taruhnya di sini dulu next kostumnya di atas show-nya dulu berarti nanti dia akan ganti warna ganti warna dulu baru dia muncul gitu ya dia pergi dulu go to random positions pergi dulu ke sembarang tempat kemudian ganti warna baru dia muncul itunya apa balonnya gitu jadi kalau kita play kita play nah dia bakal berubah warna berubah warnanya sesuai dengan kostum yang ada gitu oke nah tadi miss lasty bilang kalau misalkan kita kena balon itu dapat namanya score gimana cara untuk setting score miss disini ada variable nah variable ini fungsinya untuk kita menambahkan angka atau menambahkan score atau nilai atau poin-poin yang kita butuhkan nah disini variable kemudian kalau disini gak ada tulisan skornya kita boleh bikin ya make a variable klik aja disini jangan di make a list kita bikin variable baru jadi make a variable nanti new variable namenya kita ketik aja score for all sprite ya for all sprite oke oke nanti akan muncul ini score scorenya 0 gitu ya angkanya 0 karena kita mau setting awal kalau kita play setting awalnya scorenya 0 miss aku mau setting scorenya awalnya 0 kalau kita setting score awalnya 0 nah nanti disini akan ada score juga nah terus disini kita cuma my variable kita ganti dengan score my variable kita ganti dengan score baru kita set score to 0 artinya kita setting scorenya score awal itu jadi 0 dulu kita setting score awal itu jadi 0 taruhnya disini jangan di dalam forever ya kalau di dalam forever nanti scorenya 0 terus gak berubah-berubah dan kalau dia kena parrot scorenya akan nambah 1 maka change score by 1 taruh di atas miss boleh gak aku taruh di bawah boleh cuma nanti scorenya akan lambat perubahannya jadi dia hilang dulu terus show baru nanti muncul score maka scorenya miss lasti taruh atas jadi perubahannya akan kelihatan ketika si parrotnya menyentuh balonnya langsung berubah scorenya gitu ya kalau scorenya kita taruh di bawah nanti scorenya berubahnya setelah dia muncul kembali baru scorenya berubah kita gak mau seperti itu jadi miss lasti pakai scorenya di atas change score dulu baru dia sembunyi gitu coba ya kita coba oke udah berubah scorenya tambah 1 gitu ya udah berubah scorenya tambah jadi 2 jadi 3 dan seterusnya gitu ya udah selesai oke oke balon sudah berarti kita tinggal buat griffinnya dan game overnya beserta you win oke nanti kita bikin griffinnya dulu ya griffin artinya buat kita bikin musuhnya dari si parrot jadi kalau griffinnya sentuh parrotnya nanti kita game over yuk kita buat kita cari griffinnya dulu di choose sprite kalian boleh cari atau pakai yang lain selain griffin pun gak apa-apa ya kalau miss lasty pakai griffin nah ini dia griffinnya karena griffinnya besar ya jadi miss lasty size-nya miss lasty ubah jadi 30 aja oke griffinnya nanti disini oke pertama-tama kita set dulu griffinnya dia kepak-kepak sayapnya juga karena kostumnya juga ada kayak kepakan sayap ya tuh lihat ya ada kepakan sayapnya jadi kita bisa bikin dia kepak-kepak sayap seperti burung gimana caranya seperti biasa when green flag klik kemudian control forever terus kita pilih motion eh looks sorry next costume nah next costume kemudian control wait one second biar nanti dia kepak-kepak sayapnya gak terlalu cepat jadi weightnya kita bikin 0.5 second oke lihat ya kepakan sayapnya ya tuh hampir mirip dengan burung oke ini kepakan sayapnya oke sekarang kita lihat apa kita setting dulu si griffinnya mau posisinya ada dimana nih misal mislasi bikin posisi griffin ada di tengah-tengah kemudian di sebelah kiri ya berarti x-nya minus 174 y-nya minus 9 oke berarti motion go to x nah ini dia go to x minus 174 y-nya minus 9 jangan lupa kita kasih dia event kita pisahkan dengan ini biar gak gak ganggu ya dengan coding yang ini awalnya misal si setting si griffinnya ada disini berarti x-nya minus 174 y-nya minus 9 kemudian dia akan mengejar si parrot-nya pakai forever dia ngejarnya gak terlalu cepat maka kita setting pergerakannya pakai move 10 step move 10 step nya kita ganti jadi angka 3 atau jadi move 3 step karena apa karena nanti dia kalau dia akan mengejar si burungnya ini parrot-nya ini dia gak usah terlalu cepat ya kan parrot-nya ini change-nya 10 nah kita bikin griffinnya move-nya 3 aja jadi dia ngejarnya gak terlalu cepat oke nah menuju kemana menuju ke parrot berarti point towards-nya ada di motion juga point towards-nya kemana point towards-nya ke arah parrot dia akan mengejar si parrot oke kalau kalau dia kena parrot nah pakai if lagi kalau dia sudah kena si parrot if isinya if kalau dia sudah kena parrot if touching sensing ya if touching parrot kita ganti jadi touching parrot kalau dia kena parrot maka permainannya akan berhenti atau game over gimana mis bikin game over dimana mis oke di kita disini harusnya ada tulisan game over nah kita belum bikin nih tulisan game over kita buat dulu ya cara buat tulisan game over atau sprite yang namanya game over kita harus ke paint bukan just sprite ya tapi ke paint paint ini gunanya supaya kita bikin sprite baru tapi kita buatnya tulisan game over jadi kalau tulisan kita pakenya teks warnanya terserah kalian mau warna apa misal misal warna merah kemudian tipe tulisannya mau apa mau sanserif mau handwriting marker curly pixel tapi biasanya kalau game over pakai pixel misal coba pakai pixel lalu kemudian kita klik disini kita bikin tulisannya game over oke kalau sudah kita beserin tulisannya pakai tanda panah kita beserin kira-kira segini cukup kita taruh di tengah-tengah oke kalau misalkan disini juga belum ke tengah kita klik yang disini kita geser ke tengah nah tulisan game overnya ada ya jadi udah tapi belum ada codingnya ya kita klik code tetapi tetap aja belum ada codingnya nanti kita berhubungan sama si griffinnya oke kita balik lagi ke griffin kita ke coding griffin kalau dia touch parrot atau menyentuh si parrot maka dia akan kirim surat kirim suratnya ke game over berarti broadcast message nah broadcast message nya ini boleh kalian ganti dengan new message ya kalau klik ini misalkan new message kita ganti dengan kata-kata lain game over misal oke biar bisa tahu ya broadcast message game over berarti dia akan kirim surat kirim suratnya kata-katanya game over buat siapa buat si sprite game over nya nah kalau si sprite game over nya dapat surat when i receive game over ini ya when i receive game over maka permainannya berhenti oke permainannya berhenti stop all stop all ada di control paling bawah itu ada stop all tapi sebelumnya kalau kita cuma ini doang berarti game over nya akan muncul terus kita klik tetap aja game over nya ada ya gitu ya kita tetap aja nah kita maunya game over nya hilang dulu nih tulisan game over nya gimana cara untuk menghilangkan tulisan game over tinggal kita ketika kita klik bendera hijau when green flag klik tulisan game over nya ini hilang berarti kita ke hide nah ini untuk hide terus ketika si griffin nya menyentuh separat game over nya muncul when i receive game over ini kan when if if griffin touch the parrot broadcast message nah selain dia broadcast message when i receive game over berarti dia harus muncul tulisannya kan sebelumnya dia sembunyi dulu kemudian kalau dia dapat surat terus isinya surat itu adalah game over berarti dia muncul show kemudian setelah dia muncul kata-kata game over dia stop semuanya permainannya berarti dah gak bisa digerakin apa-apa lagi gitu coba kita coba ya oke nah disini kalian lihat ya si griffin nya ngejar si parrot nya tapi kok kayaknya aneh ya griffin nya kok kayak muter kayak arah runjam gitu miss gimana supaya griffin nya gak kelihatan aneh oke kita stop dulu ya kalau dia touch si parrot dia akan langsung game over oke kita buat si griffin nya gak kelihatan aneh jadi kita klik ke griffin sprite nya ke griffin kemudian kita jangan lupa kita klik direction kita buat dia left and right sama kayak parrot ya kita buat dia left and right oke kita klik lagi play terus kita kejar lagi balonnya oke jangan sampai lupa jangan sampai kamu kena griffin nya karena dia akan game over oke nah sampai sini juga boleh kalian bikin kalau misalkan kalian mau tambahkan dengan backdrop choose backdrop ini ya kemudian backdrop terus kamu mau tambahin backdrop nya mau terserah backdrop nya mau apa misal backdrop nya dessert boleh oke udah ditambahin dengan backdrop tinggal kita tambahkan dengan di backdrop gak usah tambahin coding apa-apa kita langsung ke kalau misalkan score nya nah kalau misalkan kalian mau bikin you win kalau dapet skor nya 5 atau dapet skor nya 10 kamu menang gimana caranya nah kita bikin lagi ya yang tadi kan game over sekarang kita bikin you win nya nah caranya sama kayak tadi kita klik T kemudian pilih pixel terus kita ketik you win nah taruh di tengah-tengah ukurannya bisa diperbesar taruhnya kira-kira di tengah-tengah kita atur ya tuh ya bisa kalian taruh sini biar lebih jelas oke nah ini sama dengan coding dengan game over nya tapi perbedaannya adalah letak di griffin nya gitu ya if touching parrot dia broadcast game over nah untuk dapetin you win dia harus melampaui skor yang kita tentukan nah disini kita pakai if lagi taruhnya di griffin boleh atau taruhnya di balon pun boleh gitu ya misasi coba taruh di balon ya oke kita taruh di balon if kita taruh di apa ya scratch balon sprite balon if taruh sini ya dipisah ya nah kalau pakai skor berarti kita pakai operator ya nak operator operator itu gunanya untuk membantu sampai nilai berapa sampai angka berapa gitu ya sampai angka berapa kalau misasi if gitu ya if kita pilih lebih besar nah kita pilih lebih besar kita mau setting skornya sampai 10 aja mis berarti kalau skornya nah ini yang kosong kita isi dengan variable isinya skor kita isi dengan skor kalau skornya lebih besar daripada 9 kalian udah belajar lebih besar kan kalau skornya lebih besar dari 9 berarti kalau lebih besar 10 lebih besar dari 9 maka dia menang kalau skornya lebih besar daripada 9 maka dia menang atau skornya lebih besar daripada 4 dia dapet 5 berarti dia menang berarti dia broadcast message lagi nih broadcast message nah broadcast message tapi broadcast message nya kita bikin baru namanya you win gitu ya oke you win broadcast message nya ke siapa ke sprite yang namanya you win ini kan game over kalau ini you win kalau si you win nya dapet message namanya you win nah when i receive you win maka dia akan sama ya stop all juga gitu stop all juga tapi sebelum dia muncul dia disembunyikan terlebih dahulu sama seperti yang ada di game over dia disembunyiin dulu nah ketika dapet surat you win maka dia baru muncul oke kita coba ya game over kita play lagi oke maaf kita coba skornya sampai dengan 5 apakah dia akan you win oke miss lasty akan coba nanti kalian bikin tugasnya dengan cara seperti ini ya kalian mainkan dan kalian rekam waktu kalian sedang main ya betul ketika skornya 5 maka kalian menang you win gitu ya nah itu yang miss lasty inginkan jadi ketika kalian sudah selesai bikin parrot bikin balon bikin griffin bikin game over bikin you win terus kalian mainkan kalian besarkan terus kalian main gitu ya kalian main nanti ketika kalian sedang bermain kalian rekam nanti hasil rekamannya tolong kirimkan ke e-learning gitu biar miss lasty lihat kalian harus selesai mainannya apakah bisa sampai dapat skor berapa gitu ya apakah bisa menang kalian miss lasty harus tau kalian sudah bikin game over nya atau kalian sudah bikin you win nya nah itu yang miss lasty inginkan oke sampai kalian you win atau you lose atau game over gitu ya oke sampai sini dulu selamat belajar semoga hasilnya memuaskan terima kasih semuanya sampai ketemu lagi ya bye 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 bye